Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kader penggerak tidak boleh diam ketika nakdotul ulama memanggil tanpa instruksi, Anda semua penggerak harus bergerak. Siap? Gak mau banyak ngomong dan anak paling berintuksi dengan yang namanya drama. Gak mau banyak ngomong dan gak suka drama, paling benci drama, paling benci kura-kura, anak orang apa adanya. Belum dikasih viral, udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 11 malam, kan dia ngasih-ngasih mobilnya. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya, iya biar gak kurang ajar, tapi habis sehat sekarang di Pondok. Yang anehnya belum dipiralin, belum dipiralin kok udah orang banyak, udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau mau selebritis, umi. Kan, Habib kan jargon. Tahu gak jargon? Lalu kenapa kemarin ketika wali sumo tipis sebut tidak punya cucu? Kalian semua biar. Kenapa ketika nasab darah dikatakan lebih mulia daripada ilmu kalian biar? Waktu saya masih di Habibahar, Habibahar sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul gak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habibahar, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif, awalim, seorang syayid, seorang Habib, atau orang alim? Syarifun jahlun, Habib, bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmi. Awkola, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu Habib, satu syarif, satu syayid, afdol, min sabaina aliman, lebih utama daripada tujuh orang alim. Berarti kalau kita ngabdi sama sepuluh Habib, sama belajar sama berapa tujuh lukiai? Ratusan, betul gak? Man afdol, syarif, awalim, yukman, bilmi. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang Habib, atau orang alim yang meramalkan ilmu? Syarifun jahlun, Habib, bodoh, lebih utama daripada orang alim yang meramalkan ilmu. Apakah ini nakdotul ansab? Ini nakdotul ulama, saudara. Kebangkitan para ulama, bukan kebangkitan nasab-nasab mulia. Nakdotul ulama bukan organisasi nasab, saudara. Siapa saja boleh jadi ketua umum pengurus besar nakdotul ulama. Tidak ada syarat ketung PBNU harus dari kuraisi. Tidak. Maka nakdotul ulama mengunggulkan ilmu daripada nasab. Karena kita adalah nakdotul ulama, wal'alim, man lahu ilmu, la man lahu nasab. Anak-anak akan kasih celah bagi para musuh-musuh perjuangan. Bahkan sekalipun celah untuk mereka merasa menang. Nggak akan anak-anak kasih. Karena anak nggak mau memberikan mereka celah. Wah, saya sudah berhasil. Wah, misi saya sukses. Dan ini harus dilawan. Apa? Ini harus di... Ini harus di... Ini harus... Dilawan pakai apa? Minimal karena Anda punya HP. Lawan pakai HP Anda. Komen kalau ada saya yang lagi ngomongin. Ini saya diserang katanya tidak cinta durian lagi. Saya cinta durian lagi. Tapi durian lagi asli, saudara. Bukan durian lagi palsu. Yang ngaku-ngaku. Tetapi ahlaknya tidak mencerminkan keaslian durian Rasulullah. MU ini adalah singa. Musuh-mengsuh MU kucing. Tapi karena kucingnya selfie, jadi gede. Merasa singa. Kalau singa asli sudah mamam, kucing harus segera pergi. Dalam kitab ini dijelaskan. Wa ikhtalafala imma ayyuhumma afdol. Gala ba'dul ulama. Filma fadila bain syarafil ilim wa syarafil nasab. Antara mulia lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab. Garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat. Maka para ulama menjawab yang kedua. Para ulama itu berkata. Garis keturunan itu zat. Gak bisa dirubah. Darah daging. Sedangkan yang pertama. Itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah SWT. Yang satu saat bisa hilang. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan manang lebih mulia. Menurut ulama. Bukan menurut tanah. Para ulama sepakat. Para ulama berbeda pendapat. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Dan lebih utama dari. Ini yang ngomong kitab. 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 Anak pakai kitab. Maka nanti saudara akan banyak orang yang menganggung aku turunan rosa. Walau tidak terbukti di dalam kitab-kitab nasab. Walau BNI hanya melenceng jauh kemana-mana. Nabi kemana. Dia kemana. Kalau nasab ini terus-terus diangkat. Umat Islam akan kembali menjadi-jauh ini. Bahkan kalau dia terus eksploitasi nasab. Kalau dia terus masih ngeyel kapitalisasi nasab. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Maka saya yakin hanya dari negeri yang akan mereka dapatkan dari kita putra-putri Indonesia. Keputangan. Cinta itu membutakan. Orang yang mencintai. Kemudian yang dicintainya eksploitasi. Cinta orang yang mencintainya. Maka yang ada bagi pecinta hanya kehinaan saja. Yang ada bagi orang mencintai hanya korban. Dia akan dikorbankan. Karena pecinta yang ada di dalam hatinya. Yang telah didoktrinkan. Tidak sesuai ajaran agama Islam. Ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kiai Haji Imaduddin Usman. Sepertinya sampai saat ini. Tidak berhenti menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran. Yaitu membongkar nasab-nasab palsu atau habib-habib palsu guys. Dan menurut saya. Perjuangan beliau ini. Layak bahkan wajib untuk kita dukung. Agar kita tidak sampai menjadi korban perbudakan atas nama nasab guys. Oleh karenanya sekali lagi. Ayo kita dukung Kiai Haji Imaduddin Usman. Dalam upaya membongkar nasab-nasab palsu ini. Dan jangan kemudian. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini guys. Kita maknai sebagai bentuk kebencian terhadap zuriyah Nabi. Terhadap keturunan atau terhadap anak cucu Nabi guys. Saya rasa tidak seperti itu. Bahkan di beberapa video yang beredar beliau sangat tegas dan sangat lantang mengatakan bahwa beliau sangat menghormati dan mencintai zuriyah Nabi. Tapi zuriyah Nabi yang dimaksud oleh beliau adalah zuriyah Nabi yang asli guys. Bukan upnum zuriyah Nabi yang hanya berdasarkan pengakuan sepihak saja. Yang hanya mengklaim bahwa dirinya adalah cucu Nabi yang ke-28, cucu Nabi yang ke-29, dan kemudian berubah lagi cucu Nabi yang ke-38. Tapi giliran ditantang untuk tes DNA. Bukannya berani tapi malah marah-marah dan menebar provokasi. Jadi bukan habib yang seperti itu guys. Yang harus kita cintai dan yang harus kita ikuti. Tapi zuriyah Nabi yang asli. Seperti yang sudah dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Dan saya meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini guys. Bertujuan baik. Yaitu untuk menjaga kesucian zuriyah Rasul atau habib-habib yang memang mereka ini adalah asli. Yang mungkin selama ini sudah dikotori oleh tindakan oknum-oknum habib yang merasa dirinya superior. Merasa paling tinggi derajatnya. Merasa mulia dan paling segala-galanya. Karena menurut mereka ada darah Rasulullah SAW yang mengalir di dalam tubuhnya. Dan ini tidak bisa kita biarkan guys. Karena menurut saya ini adalah bentuk penjajahan atas nama agama dan atas nama nasab. Dan saat ini menurut saya adalah waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan perlawanan agar kita bisa merdeka dari segala bentuk penjajahan. Termasuk penjajahan atas nama agama dan penjajahan atas nama nasab seperti yang sudah saya katakan di awal tadi guys. Oke sekian video kali ini dan terima kasih.